Intro Dengan antusiasme yang luar biasa, ratusan penceta burung Memadati gantaran Garafamili di Kecamatan Turan Kabupaten Malang akhir pekan kemarin Tak hanya dari Malang dan segitarnya, mereka juga datang dari daerah di luar Jawa Timur Mereka membawa serta burung-burung andalan mereka untuk diadu dalam kejuaraan yang digelar untuk memperingati aniversari Tony Ebojos Tokoh kicomannya sekaligus memilih galeri perlengkapan burung yang produknya banyak diminati hingga pasar berskala nasional ini Ada puluhan kelas yang diperlombakan dalam kejuaraan itu Yang keseluruhan diikuti hampir dari seribu burung berkicau Ya Alhamdulillah antusiasme yang serta sangat luar biasa Baik dari Malang Raya maupun dari kota-kota di Jawa Timur Hampir semua kelas, pul dari semua kelas Dan 80% semua kelas memakai produk kita, terutama sangka Repo Jaya Total ada berapa peserta? Untuk sementara ini mungkin dikisaran 800-900 karena masih ada belum sepanu sesen Masih belum sepanu sesen Harapannya ke depan sementara apa Pak? Ke depan saya berharap dengan sistem penjurian Rogolawi Nusantara ini bisa diterima di Malang Raya terutama Karena di kota-kota lain di seluruh Jawa Timur Rogolawi Nusantara sudah dominan Itu sistem seperti apa? Sistem dari penjurian Rogolawi Nusantara itu blok dorong Jadi antara sesama juri intinya tidak bisa komunikasi Dan ajuan itu nanti diajukan ke korlap Korlap nanti yang menentukan siapa juarannya Jadi kalau ajuan itu nanti tidak sama dengan juri yang lainnya Dianggap juri itu memang tidak mampu Selain untuk mempererat tali siraturahmi antar pecita burung berkicau Dalam kejuaraan ini juga diperkenalkan penjurian model Rogolawi Nusantara Yang mana antara juri tidak dapat saling berkomunikasi Dan mempengaruhi untuk penentuan hasil kejuaraan Dari Malang, Pingguputan KSTV